Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland dan seperti biasa saya ingin mengajak kalian-kalian semua untuk ikut refreshing sedikit ya menikmati suasana keindahan alam di negara Swiss jadi kalian bisa menikmatinya dari rumah kalian masing-masing tentunya kita saling bertukar pengalaman, saling bertukar informasi dan di kesempatan ini saya ingin memperlihatkan ya kepada kalian perjalanan kita hari ini menuju kota yang bernama Apensel silahkan mengikuti perjalanan menuju kota Apensel kalau ditempuh dari kota Suri itu sekitar satu setengah jam bisa melalui jalan tol namun pada hari ini ya saya dan suami saya sengaja kami akan mencari jalan-jalan di luar tol gitu jadi menuju jalan-jalan kecil yang pemandangannya sangat luar biasa teman-teman ya untuk jelasnya saya akan segera putarkan kameranya dan kalian pun bisa menyaksikan ya semoga kita jadi refreshing sedikit jauh dari kebisingan jauh dari kemacetan nah ikuti videonya nah seperti sahabat semua lihat ya betapa indahnya alam ini dengan rumput membentang hijau seperti karpet karena sekarang masih musim panas di negara Swiss walaupun tidak akan lama lagi akan berganti dengan musim gugur jadi kalau musim gugur juga suasananya tidak sama seperti hari ini ya pohon-pohon yang di pinggir itu daunnya akan berubah warna kecuali pohon cemara yang akan tetap hijau daunnya sementara pohon-pohon lainnya itu akan menguning, memerah dan akan gugur untuk semua jadi ini kita masih sangat menikmati musim panasnya ya teman-teman kalau di negara Swiss itu tidak setiap saat kita bisa menikmati cahaya matahari seperti hari ini nah ini perjalanan masih di puncak bukit yang bernama Riken Pass jadi kita sudah melewati puncaknya dan menuruninya ya di depan sana ya kalian lihat itu kota yang bernama Watwil jadi kita sudah mau memasuki kota Watwil nah seperti itu saya masih akan tetap mencari jalan kecil ya tidak jalan tol sehingga akan lebih terasa keindahan dari suatu negara itu kalau kita melewati jalan-jalan pedesaan kalau jalan tol kita tidak bisa melihat banyak ya keindahan di jalan-jalan semua di jalan-jalan kecil saya sudah maafkan Biasanya kalau musim panas di negara ini banyak sekali ya acara-acara festival musim panas yang diadakan di setiap tempat di desa maupun di kota-kota ya kalau saya sekarang melihat kayaknya di kota Watwil ini pun pasti ada festival ya kita lihat orang-orang berduyun-duyun berjalan kaki karena biasanya juga kalau parkir harus agak jauh dari tempat festivalnya ya namun kalau di negara Swiss itu semuanya sudah terorganize dengan baik sekali jadi untuk musim panas kita bisa menikmati banyak sekali festival walaupun kalau kalian lihat ya di jalanan itu sepi tetap ya kayak enggak banyak orang karena masyarakatnya biasanya sudah tahu programnya yang akan dilakukan untuk hari ini selain itu juga banyak yang melakukan sport dengan bersepeda kalau musim panas itu dari anak kecil sampai kakek dan nenek pun masih melakukan bersepeda dan kita akan segera menuju pusat ya dari kota Watwil ini sendiri nah di depan sana itu stasiun keretanya seperti biasa kalau di negara Swiss itu transportasi umum sangat bagus ya kemanapun kalian pergi pasti ada sambungan bis ya ke desa yang paling kecil juga gitu dan sekarang kita akan mencari Direction Alpensell untung ya hari ini saya ditemani suami saya dan dia tentu sudah sangat mengetahui jalurnya menuju kota Alpensell karena ini pun bukan yang pertama kalinya saya sudah sering mengunjungi kota Alpensell ini karena bangunannya yang unik dan walaupun tempatnya kecil itu sangat terkenal dengan penghasil cheese atau keju di seluruh dunia ya teman-teman ya barangkali sudah mendengar keju Apensell nah itu nanti datangnya dari tempat yang akan kita kunjungi kita akan mencari jalan yang kecil ya jadi kalian bisa melihat suasana pedesaan atau perumahan pemukiman penduduk di negara ini dan ketika itu di negara seksi kenapa kita akan mengetahui kembangnya melihatmu ini kembangnya melihatmu dia kembangnya melihatmu ini kembangnya melihatmu di negara kembangnya melihatmu ini nah seperti kalian lihat disini itu memang possibility untuk bersepeda sangat nyaman orang-orang banyak melakukan sport olahraga itu karena juga dibarengi dengan infrastruktur yang sangat baik jadi malah kalau di kota-kota besar itu juga disediakan line khusus untuk pengendara sepeda kalau di pedesaan seperti ini saya tidak melihat adanya line khusus untuk sepeda bukit-bukit rumputnya ini adalah what will vertik what will super hemberg 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 daun turkan sekarang kita akan melewati puncak yang bernama puncak hemberg hemberg jadi jalan ini tuh biasanya enggak enggak dipakai kalau dari juri ke opensell itu seperti biasa mempergunakan jalan tol tapi hari ini seperti yang saya katakan tadi saya ingin mengajak teman-teman asruk-asrukan saya akan ajak teman-teman untuk pergi ke tempat-tempat kecil yang para turis tidak tahu kayak gitu nah ini kecantikannya ini kecantikan alamnya yang tidak banyak dipromosikan saya akan putar kameranya ke sana nah jadi tempat seperti ini itu ya tidak tidak banyak sekali dipromosikan atau tidak banyak orang luar tahu ya karena ini memang very local jadi penduduk setempat saya ingin memperlihatkannya seperti ini kepada teman-teman jadi memang kecantikan negara Swiss itu tidak dibikin-bikin hanya seperti yang kalian lihat di poster atau di postcard atau di kalender jadi memang nyata keasrian dan jangan lupa kebersihannya silahkan kalian lihat ini sangat patut dicontoh everywhere very clean ya kan sauber nah di puncaknya ini pun ada satu restoran jadi kalau di Switzerland kita pergi kemanapun kita pasti akan menemukan restoran ya kadang-kadang ke puncak gunung es pun disana akan ada restoran bagus kalian bisa bayangkan membangunnya itu ya kan ada cable car terus pakai helikopter kayak gitu jadi semuanya memungkinkan dan ini pun sekarang kita-kita bisa menikmatinya semua saya saya ingin melihatkan ke samping sekarang kita sudah berada di desa hemberg jadi seperti ini teman-teman di puncak bukit tetapi ada juga pedesaan yang sangat cantik ya oh lihat banyak sekali kalau musim panas itu orang yang bersepeda atau bersepeda motor naik ya ke atas bukit mereka sangat suka dan teman-teman lihat fantastik oh lihat pemandangannya dari atas puncak ini so beautiful asri betul ya nah jadi saya itu kalau sedang libur ya bersama suami atau bersama keluarga saya maksudnya bukan libur panjang ya kalau weekend seperti itu kami kami lebih suka berkunjung ke daerah-daerah pedesaan jadi untuk refreshing gitu loh teman-teman karena kalau hari-hari biasa kita kan sudah sibuk ya dengan rutinitas yang mengambil tenaga dan energi kita maka untuk keseimbangan hidup saya melakukan hal-hal seperti ini dengan pergi-pergi ke tempat-tempat desa ya karena disini tuh kita menemukan kedamaian jauh dari kebisingan dan orang-orangnya pun berbeda ya mereka itu lebih tak easy kayak gitu ya jadi gak begitu stress nah otomatis dengan lingkungan yang seperti kita lihat sekarang ini pun jiwa batin kita pun akan lebih kalau orang sini bilang berwik ya jadi akan lebih santai gitu kan saya berharap juga teman-teman di rumah walaupun secara virtual bisa merasakan santainya itu ya dengan menikmati alam yang mungkin tidak bisa kalian dapatkan mudah ya di tempat atau lingkungan kalian berada sekarang namun juga untuk sahabat-sahabat yang tinggal di pedesaan walaupun suasananya berbeda saya yakin kalian akan lebih merasakan ya kedamaiannya daripada hidup-hidup di kota besar nah berbangkalah untuk semua sahabat-sahabat yang hidup di pedesaan kalau untuk masalah ini kalian lebih lebih nyaman ya walaupun untuk segi lainnya ya seperti pekerjaan dan ini itu mungkin kalau di daerah pedesaan tidak sebanyak possibility kemungkinan yang bisa dilakukan seperti di kota-kota besar namun untuk kehidupan ya kalian lebih beruntung dari masalah evolusi dari masalah stres ya berpacu dengan waktu dan macam-macam tentu kalian lebih terhindar atau lebih kurang daripada masyarakat yang hidup di kota besar nah teman-teman lihat ya ini sekarang saya berada di desa yang bernama Bakhli wah sekarang kita beloknya ini tajam sekali ya masih menuju ke kota Apensel dengan melalui jalan pedesaan ya kita tidak melalui jalan tol dan suasananya seperti ini special edition jadi video ini khusus saya bersembahkan buat teman-teman yang berada dimanapun ya untuk menyaksikan suasana yang berbeda di negara Swiss jadi bukan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh para turis atau para pendatang ya mereka apalagi kalau mempergunakan Google Map ya mereka akan ditunjukkan melalui jalan-jalan yang biasa dipakai atau yang tercepat nah sekarang saya ambil jalan yang yang ungsrak ungsrak gitu yang tidak biasa orang pakai karena yaitu tujuannya ingin memperlihatkan suasana keaslian ya desa-desa atau pemukiman penduduk di negara Swiss tentu saja di desa kecil itu penduduknya atau rumah-rumahnya itu berjauhan satu sama lain jadi tanah mereka itu luas-luas ya karena mayoritasnya adalah para petani dan tentu saja untuk generasi mudanya kalau mereka bekerja di kota-kota besar mereka akan mencari tempat tinggalnya juga yang dekat dengan pekerjaan dan biasanya yang tinggal di sini itu orang-orang tuanya kayak begitu atau penerus-penerusnya yang melakukan pekerjaan sebagai para petani jadi kehidupan petani di negara Swiss itu sangatlah makmur ya teman-teman tanahnya luas jadi kaya raya kayak gitu mereka mempergunakan machinerynya juga kan harganya itu melebihi harga mobil biasa itulah kehidupan para petani di negara Swiss jadi Swiss itu sebetulnya yang kuatnya itu ya petaninya nah ini contoh salah satu ada peternakan ya ini peternakan ya dengan sampingnya ini luas tanahnya yang wah ini jalannya semakin sempit nah seperti ini ya teman-teman ya sapi sapi ya di alam bebas kayak begitu jadi makanya harga daging ya kalau sapi daging sapi kualitas petani dari negara Swiss itu memang lebih mahal ya karena cara mereka beternak pun betul-betul dilihat dari segi kesehatan dan kualitasnya itu wah nah teman-teman ya jalanan ini akan lebih menyempit ya seperti kalian lihat dan saya akan tunjukkan di map biar akan berbelok belok nih langsam parembite nih kalau di itu ya jalanan kita akan seperti ini teman-teman ya jadi banyak sekali tikungannya dan jalannya akan sempit saya suruh suami saya jangan cepat-cepat nyetirnya gitu ya tapi kalau disini pun ya sudah ada rambu-rambu lalu lintasnya dengan kecepatan berapa kita bisa mengendarai kendaraan kita di daerah ini jadi sudah sangat tertib ya dan teratur gitu walaupun kalau untuk yang wadah welo iya aduh langsam terung agak sedikit berbahaya juga ya karena ada banyak pengendara sepeda yang datang dari atas ke bawah ya jadi mereka itu kenceng banget dan jalannya kecil kayak gini nih tapi ini adventure nah kan asik nih wow lihat lagi wow tuh disini pun banyak orang yang jalan kaki dan restoran tuh ada lagi inilah ya keunikan atau keindahan negara Swiss yang betul-betul alamnya itu dinikmati ya jadi dijaga sekali karena juga kembali lagi untuk kita semua yang hidup di negara ini ataupun untuk semua para pendatang ke negara ini Oman jadi teman-teman jalan ini kalau kalian hanya untuk berlibur jangan dipakai karena akan memakan waktu lebih banyak dan juga jalannya ini kalau yang gak biasa pakai mobil jarak jauh itu akan pusing jauh dari mana-mana tapi kita akan menghirup udara yang sangat segar disini jauh dari polusi inilah Switzerland so langsung is good Morgan this is British British roads nah untuk kami saya dan suami itu kami sangat suka melakukan perjalanan seperti ini ke tempat-tempat yang tidak banyak orang karena ya jadi kita betul-betul bisa merasakan keindahan alamnya ini yang selalu saya lakukan ya di setiap hari weekend kayak gitu makanya di semua video traveling saya itu video original ya yang saya buat sendiri karena memang saya melakukan traveling banyak atau juga seperti ini ya setiap minggu setiap weekend itu saya pasti keluar rumah berkendaraan ya dengan suami ataupun hari-hari biasa kalau saya berkendaraan saya pun membuat vlog ke tempat-tempat ini jadi memang kalau untuk di negara Swiss itu ya kita datangi semua di depan banyak sekali yang pakai moto bahagia nah itulah kalau musim panas semua orang enjoy seperti ini oh jalannya itu pelok-pelok dan sempit sekali ya jadi saya tidak merekomendasikan ini jalan kepada teman-teman yang berkunjung berlibur ke Swiss ya jadi ini khusus untuk biar saya saja ya disini ya karena saya punya waktu dan tinggal disini kan sangat-sangat buat biasa deh pokoknya akan selalu tidak capek tidak akan kita sudah di kanton Abenzel ini ya kita tidak akan pernah capek atau boring ya melihat pedesaan dan alam negara Swiss kemudian, left dagger dan kemudian ab selamat menikmati selamat menikmati kesan saran mengenai perjalanan yang kalian lihat kali ini silahkan ditulis komen kalian pendapat kalian ya semoga untuk video kedepannya jadi saya tahu ke tempat mana lagi nih yang sekiranya similar atau hampir-hampir sama ya dengan yang kalian sekarang sementara ada sahabat lain yang menanyakan atau berkata kepada saya ibu tolong dong perginya itu ke apa bangunan-bangunan yang megah atau yang ya pecakar langit kayak begitu disini saya perlu informasikan ya kalau negara Swiss sendiri itu bukanlah saya bicara soal kota yang besarnya ya seperti juri atau jenewa bahkan Bern sebagai ibu kotanya itu ya yang lebih kecil dari kota syurih mereka itu hanya mempunyai ya bisa dihitung jari ya bangunan-bangunan tingginya jadi memang untuk negara Swiss itu bukan negara yang membangun pencakar-pencakar langit kayak begitu teman-teman ya jadi kalau bangunan modern yang saya kasih contoh seperti skyline yang berada di Amerika atau bangunan-bangunan tinggi di Hong Kong Singapur even in Jakarta kayak gitu ya Swiss itu gak punya adalah beberapa biji seperti di juri ya kita punya prime tower itu the highest building di kota syurih itu tuh gak seberapa kalau dibandingin bangunan-bangunan tinggi lainnya di Jakarta itu betul-betul gak bisa dibandingin ya namun syurih itu maaf ya Swiss itu justru orang banyak menyukainya itu karena daerah-daerah seperti ini ya alam-alam seperti ini nah itu teman-teman jadi untuk sahabat tersinta yang menanyakan kepada saya bangunan-bangunan modernnya atau bangunan-bangunan megahnya mungkin saya akan tunjukkan ya suatu saat kalau saya kebetulan pergi namun ya jangan kecewa ya karena yang dibilang pecakar langit atau bangunan megah disini itu kurang ya sekarang kita melewati desa yang bernama Gonten di Abensel dan perlu saya informasikan ini situasi musim panas ya teman-teman ya jadi kalau musim panas kita lihat hijau semua pepohonan juga hijau kayak gitu kalau musim winter musim dingin daerah ini itu putih ya tunggu video beberapa bulan lagi tentu saya akan membuat video musim winter ya di negara ini nah ini lihat rumah-rumah penduduknya pun desainnya atau arkitekturnya sudah berbeda dengan desa-desa yang berada di tempat lainnya ini sudah up and sell desain ya konten gena istas jadi walaupun di desa yang sekecil apapun kalau namanya jalan itu pasti sudah ada ya sudah ada gitu dan situasinya ya kurang lebih seperti yang kalian lihat sekarang sementara kalau kebersihan itu dimana-mana ya bahkan kalau kita melihat banyak sampah di negara Swiss justru itu orang akan aneh melihatnya karena itu tidak biasa di negara Nah, di depan kita bisa melihat ya, salah satu kendaraan yang dipergunakan oleh para petani di daerah ini, Gotenbad. Kita memasuki desa yang bernama Gotenbad. Dari satu desa kecil ke desa lainnya. Terima kasih telah menonton. So, teman-teman, itu yang ada di depan kita ya, itu adalah pensel kota tujuan saya hari ini. Nah, ini dia. Jadi, sudah ada di depan mata kita. Itu ya, nanti di video yang lainnya saya akan membahas, oh, dan ini ada satu BMW Open. Akan memperlihatkan kotak-kotak, maksudnya walking di dalam kotak penselnya sendiri. Kalau sekarang ini perjalanannya sudah cukup panjang ya, teman-teman ya. Namun, kalian akan melihat betul-betul desanya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini kita sudah memasuki kota pensel. Saya sudah berkali-kali ya, we are many times, come here. Dan tidak akan pernah bosan. Karena ya itu ya, suasananya yang membuat kami suka untuk mendatanginya lagi. Terima kasih telah menonton! Demikianlah perjalanan kita hari ini, semoga kalian terhibur. Saya Peribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih sudah menyimak videonya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye!